Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Oh iya, maaf ya teman-teman Untuk keterlambatan mungkin upload cerita video terbaru Dan ya karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan dulu Yaitu ya ada tipis-tipis untuk renovasi rumah ya teman-teman Masih ada pekerja yang bekerja di rumahku ini Jadi banyak noise-nya juga yang nantinya malah mengganggu audionya Jadi mohon maaf atas keterlambatan upload cerita-cerita terbarunya ya teman-teman Tapi di video kali ini saya akan membacakan cerita terbaru lagi ya teman-teman Mohon disimak Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Hantu tanpa kepala itu adalah suamiku Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera semulai Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya 5 tahun sudah aku meninggalkan anak besar ruta suamiku di kampung halaman Namaku Dewi Sri Utami Aku terpaksa merantau di negeri orang karena desakan ekonomi Suamiku hanyalah seorang tukang tambel ban Penghasilannya pun juga tidak seberapa Terkadang pulang membawa uang Kadang juga tidak membawa apapun Aku mempunyai 3 orang anak Mereka sudah besar-besar dan membutuhkan cukup biaya untuk menyambung sekolahnya Aku tidak mau jika kalahkan anak-anakku ini merasakan nasib yang sama denganku Yaitu menjadi orang miskin Dimana kehidupannya selalu dipenuhi oleh likaliku Terkadang Dihina, dicaci, dijauhi, diolok-olok Hanya karena perbedaan status di kalangan para warga yang lainnya Hati ini sungguh miris apabila melirik para rumah lainnya Ya, tentu saja yang sudah berdiri koko dengan tembok dan pagar Yang terbuat dari besi Tidak lupa lantai yang dibuat khusus dari keramik berbahan marmer Ukiran-ukiran dinding dan indah Seakan membuat hatiku seraya bak disayat ketika melihat rumahku sendiri Yang hingga saat ini masih seperti gubuk Atap-atap yang kropos, kayu penyangganya pun juga sudah miring Begitupun dengan alas yang masih rata dengan tanah liat Jangankan untuk membangunnya Bahkan untuk makan sehari-hari pun Aku harus menunggu belas kasihan dari seseorang Yaitulah kehidupanku yang penuh akan kekurangan Jika suami pulang tidak membawa apa-apa Maka terpaksalah diri ini harus mendatangi warung lagi Untuk berhutang segenggam beras Waktu itu aku masih mengingatnya Betapa dengan teganya mereka ini mengolong-olongku Karena aku dan juga suamiku yang masih belum mampu untuk membayar beberapa hutang Yang kian hari semakin menumpuk Mereka mengusirku, mendorong tubuhku Hingga seluruh badanku bermandikan lumpur di kubangan itu Bekas banjir yang disebabkan oleh kenangan air hujan yang turun begitu derasnya Tak seorang pun dari mereka yang mau mengangkat tubuh ini Untuk bangkit ataupun mengasihaniku Dengan tangan kosong aku pun terpaksa berjalan pulang tanpa membawa apapun Bulir bening kian lama kian keluar dan semakin deras dari kelopak mataku ini Rasanya ingin sekali ku akhiri hidupku Karena aku tidak kuat menahan celahan dan cemohan yang bertubi-tubi Karena mereka ini memberikan terhadap keluargaku Ya tentu saja Namun kala itu Aku masih memikirkan anak beserta suamiku Tiap malam selalu ku panjatkan doa kepada zat yang memberi kehidupan Agar suatu saat keadaan ekonomi kami bisa berubah Dan akhirnya pada waktu itu Temanku ini yang bertahun-tahun pergi meninggalkan kampung ini tiba-tiba telah kembali Menurut kabar burung yang aku dengar Dirinya ini pergi merantau di negeri orang Dan sampai bertahun-tahun barulah Kulihat batang hidungnya lagi Setelah sekian lama tidak bertemu Kulihat beberapa bawaan Yaitu barang mewah yang bermerek Di tangan kanan dan kirinya Serta sebuah koper besar yang entah apa isinya Aku juga tidak tahu Perhiasan emas nampak menyalaukan mataku Kala itu Sungguh kini dirinya mbak toko emas berjalan saja Dengan langkah kemulai Ia berjalan menghampiri rumahku Sesekali menggodaku Dengan mengibas-ibaskan tangannya Yang penuh dengan gelang-gelang emas itu Aku pun hanya tertawa melihat tingkah kocaknya Halo Sri Apa kabar? Lama ya kita tidak berjumpa Ucapnya padaku Ia pun langsung mengambil posisi duduk di kursi kayu Tanpa disuruh Wah hebat kamu sekarang tun Kehidupanmu berubah drastis yuk Setelah jadi TKW di negeri tetangga Celotuku yang bermaksud mencandainya Ya iya dong Siapa juga yang mau berlarut-larut dalam kemiskinan Aku tidak betah terus-menerus dihina miskin oleh mereka Sekarang lihatlah Hasil dari ceripai aku sendiri Kini telah aku bungkam semua mulut mereka Dengan beberapa barang bawaan yang saat ini Sudah mampu kupelih sendiri dengan uangku Tutur Sumiatun Dengan menyungkingkan bibirnya Ia merasa sangat puas dengan hasil ceripaiannya itu Iya kamu terlihat beda sekali tun Ngomong-ngomong kamu kerja apa disana Kerja halal kan? Tanya aku penasaran Karena aku sungguh tidak percaya Jika merantau di negeri orang Bisa menghasilkan barang sekaligus uang sebanyak itu Ada rasa curiga yang terselip di hati ini Tentang pekerjaan yang dikeluti oleh Sumiatun sebagai TKI Di negeri seberang sana Namun semua itu buru-buru ku tepis Dari pikiranku Aku juga tidak mau menuduh Tentang pekerjaan seseorang yang tidak tidak Yang terpenting hatiku ini juga turut bahagia Melihat kehidupan temanku yang sudah berubah Kerjaku disana hanya seorang babu seri Tapi aku tidak merasa malu ataupun minder Karena disana gaji ART lebih besar daripada di negara kita Coba saja Kalau waktu itu kamu juga ikut berangkat bersamaku Mungkin saat ini kehidupanmu juga akan berubah seperti kusri Serunya kepada aku Terlihat sekali Senyum di bibirnya itu penuh kepuasan Tentu saja Aku sebenarnya juga pengen kesana Tapi bagaimana dengan anak-anakku dan juga suamiku Entah mengapa terbesi di hati ini Untuk ikut bekerja bersama dengan Atun di negeri seberang sana Alasri-sri Kuper sekali kamu ini Anak-anak bukan sudah besar Sudah tahu cara untuk mengurus badannya sendiri Lagipula Kan juga ada suamimu Mertuamu juga masih hidup Memangnya kamu tidak ingin merubah nasibmu itu Masa iya sampai sekarang kamu masih tinggal di rumah yang hampir maurubu ini Serunya padaku Sampil letternya ini Meniliki sudut-sudut rumahku Yang sebagian kayunya sudah teropos Baiklah Nanti akan kupikirkan lagi ya Semoga saja suamiku mengizinkanku untuk merantau di negeri orang ya Tun Ucapku Setelah berbincang-bincang cukup lama Sumi Atun pun berpamitan pulang padaku Karena hari juga sudah sore kala itu Ia meninggalkan beberapa jumlah lembaran uang sebesar 500 ribu Katanya uang itu diberikan kepadaku secara cuma-cuma Tanpa aku harus memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikannya Namun sebelum pergi ia sempat berpesan kepada aku Jika nantinya suamiku ini memperbolehkan ku untuk pergi Maka tiga hari sebelum keberangkatannya aku harus mengabarinya terlebih dahulu Agar Dia ini bisa mengurus keperluan apa saja yang harus disiapkan untuk keberangkatanku nanti Dan syukurnya pada malam itu setelah aku mendiskusikan hal itu dengan suamiku Dia pun akhirnya setuju Setelah aku mendesaknya untuk mengizinkanku bekerja merantau di negeri orang karena alasan ekonomi Namun satu pesannya yang sampai saat ini masih ku ingat Yaitu harus menjaga diriku sendiri dengan baik disana Makan yang teratur dan jangan melupakan sholat lima waktu Sebelum akhirnya kepergiannya dengan tragis hampir membuat diri ini menjadi gila Hari itu setelah lima tahun aku kembali lagi ke desa ini Sama halnya dengan sumiatun dulu Dengan bangganya aku pulang membawa harum nama keluarga ku Beberapa mainan serta baju mahal sempat ku belikan untuk suami beserta anak-anakku sebagai oleh-oleh Tidak lupa anak perempuanku paling pungsuku itu Aku belikan beberapa perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan anting yang tidak pernah sama sekali Ku belikan sebelumnya Ya aku memutuskan untuk berantau di negeri orang itu ya tentu saja untuk itu Untuk membahagiakan mereka Waktu memasuki rumah ku lihat suamiku tengah duduk bersantai di teras rumah Tatapan matanya kosong, wajahnya pun juga terlihat pucat Lalu pandanganku ini tidak sengaja menyapu sekeliling alaman rumah yang telah dipenuhi dengan dedaunan kering Seperti rumah yang sudah tidak dihuni berpuluh-puluh tahun lamanya Aku pun juga tidak menjumpai anak-anakku di dalam sana Merasa ada yang tidak beres Aku pun langsung menanyakan hal itu kepada suamiku Ku hampiri dirinya yang masih duduk termenung di teras sana Mas, aku pulang Seru ku padanya Namun dia hanya diam saja Mungkin dia tidak mendengar kata-kataku Anak-anak kemana mas? Lagi main ya? Tanya ku sekali lagi Iya Suamiku hanya membalas dengan singkat Tanpa ekspresi Kamu sakit mas? Ucapku sembari memegangi dahinya Ia hanya menggeleng tanpa menjawab apapun Saat ku pegang, seluruh tubuhnya ini malah mendingin Bukannya suhu tubuh seseorang yang sedang sakit harusnya panas ya Batinku mulai meracau Entah mengapa Aku merasakan ada keanehan pada diriku sendiri dan juga pada suamiku tentunya Eh, dok Sudah pulang tau kamu rupanya Tiba-tiba saja ada tetanggaku yang menyampahku Dia adalah bulastri Kita sebut saja begitu ya teman-teman Karena nama sudah disamarkan semuanya Rumahnya terletak di tiga rumah setelah rumahku Kebetulan beliau ini adalah orang yang selalu menolongku Saat aku dan juga anak-anakku dulu itu tidak bisa makan sama sekali Eh, iya bu Baru saja datang ini Ucapku sambil menjabat tangannya Oh iya Ibu, tau tidak anak-anakku sekarang dimana ya bu? Kata suamiku tadi mereka sedang main bersama teman-temannya Maklumlah bu, aku kangen sekali bu dengan mereka Sudah hampir lima tahun tidak pernah bertemu Rasanya ingin sekali kupeluk dan juga ciumi mereka Setelah mereka pulang nanti Ujarku dengan gembira Apa serikatamu? Suamimu? Mendengar kata itu Bulastri seperti kaget bukan kepalan Iya bu Ini Mas Aji sedang duduk di sebelahku Seruku Namun setelah aku tengok lagi itu Ternyata di kursi itu tidak ada siapa-siapa Mungkin dia masuk ke dalam bu Soalnya tadi pas aku ajak bicara Sepertinya dia agak kurang enak badan Tambahku lagi Bulastri pun Langsung jatuh terduduk lemas di tanah Tabahkanlah hati munduk Paparnya Tidak terasa air matanya ini telah berlinang membanjiri pipinya Masuk ibu apa? Aku yang kala itu tidak paham dengan ucapannya Langsung mengikutinya dan duduk di bawah Beralaskan tanah bersamanya Iya du Setelah kepergianmu Tepatnya sekitar 4 tahun yang lalu Suamimu terpaksa meminjam uang kepada lintar darat Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Beserta dengan anak-anaknya Dan saat mereka menagihnya Berulang-ulang kali Suamimu itu Mengatakan bahwa dia masih belum bisa mengembalikannya Hingga suatu hari Mereka datang lagi untuk menemui suamimu Dan menagih janjinya untuk membayar hutang Dan pada waktu itu juga Aku bersama dengan para warga lainnya bertemu suamimu Untuk yang terakhir kalinya Tutur bulastri padaku Sontak Penjelasan darinya itu sangat membuatku terkejut Untuk yang terakhir kalinya Maksudnya apa bu? Kok saya masih tidak paham bu? Ucapku Saat itu netraku Sudah terlihat berkaca-kaca Iya do Malamnya setelah pertemuannya dengan si penagih hutang itu Suamimu itu Dia ditemukan Sudah tidak bernyawa Oleh seseorang warga di kampung kita Keadaannya sungguh tragis do Leher suamimu digorok Hingga kepalanya itu terpisah dari badannya Sampai sekarang ini kami Berikut pihak kepolisian Masih belum bisa Untuk menemukan kepalanya Karena pelaku yang terlibat dalam pembunuhan itu Ditemukan tewas mendadak Menurut kabar yang beredar Mereka dibunuh oleh arwah suamimu Yang masih kentayangan hingga saat ini Setelah mendengar semua itu Aku pun tidak kuat untuk menyangga tubuhku lagi Seingatku Tubuhku ini Benar-benar langsung ambruk Dan juga terkulai lemah Tidak berdaya di tanah Karena ya Tidak kuat menahan itu semua Tentu saja Entah bagaimana ceritanya Saat aku bangun Aku sudah dikelilingi oleh beberapa orang Sebagian dari mereka mencoba untuk Menguatkanku Agar aku bisa tambah menerima Kenyataan pahit ini Bahwa suamiku Telah meninggalkanku Untuk selama-lamanya Namun Saat ku tanya dimana anak-anakku Mereka ini menyatakan bahwa Sampai saat ini Setelah kepergian suamiku Mereka diambil alih Dan diasuh oleh mertuaku Dan dibawa pulang Ke kampung halamannya Hatiku sedikit lega Mendengar anak-anakku Dalam keadaan baik-baik saja Tapi kabar kepergian mas Aci Suamiku tercinta Hingga saat ini Masih belum bisa ku terima Dan pada akhirnya Warga pun menyuruhku Dan mengantarkanku Keperistirahatan terakhirnya Saat itu pula Tangisanku langsung pecah Di hadapan batu nisan Bertuliskan nama suamiku Tapi Tiap hari ini Aku ya seperti orang gila Setelah Sepeninggalannya Emas, baju, uang Dan barang mewah lainnya Sudah tidak ada artinya Lagi untukku Aku tidak menyangka Kepergian ku untuk Merantau dan mengubah nasib Agar hidup keluarga kecil ku Bisa berubah Malah membawa malapetaka Bagiku dan keluarga ku Sengaja di akhir tahun Aku tidak mengirimkan uang Padanya karena Aku ingin memberikan mereka Kejutan Bahwa di hari itu Aku akan memutuskan pulang Dan berkumpul bersama mereka lagi Namun malah aku Yang diberikan kejutan Dengan kabar kematian mas Aci Yang sungguh sangat tragis Kini aku sadar Bahwa harta tidak menjamin Hidup kita bahagia Bercuma hidup dengan Berkelimangan harta Jika tiap harinya Kita sendiri merasa Tidak tenang Aku sangat menyesal Karena telah meninggalkan Mereka selama bertahun-tahun Dengan alasan untuk Mengadu nasib Dan juga merubah nasib Keluarga ini Dan kini nasiblah Yang telah Mempermainkan kehidupanku Hingga saat ini Rumor tentang hantu Tanpa kepala masih Menghantui kampung ini Hantu yang diduga Arwah kentayangan suamiku itu Selalu meneror Para warga Dan meminta mereka Untuk mencari Kepalanya Yang hilang itu Untuk cerita yang Teror hantu Tanpa kepala Sudah selesai ya teman-teman Nah untuk cerita yang kedua ini Saya langsung sambung ya teman-teman Karena mungkin Ceritanya itu ya Pendek-pendek Jadi saya gabung aja Menjadi Satu video sekaligus Namun tetap Tema yang sama Cerita kali ini Yaitu Yang berjudul Teror Sif Malam Cerita kali ini datangnya Dari Mbak Nafila Jadi untuk kalian yang penasaran Bagaimana kisahnya Kita langsung saja Mulai lagi Ceritanya Persiapkan diri kalian Baik-baik Jangan lupa Siapkan seminal kalian Dan juga Tempat Terobahan ternyaman kalian Karena ceritanya Yang kedua ini Saya akan mulai Teror Sif Malam Halo Perkenalkan Namaku adalah Amiruddin Kerap disapa Amir Aku dulu pernah bekerja Sebagai seorang satpam Di sebuah sekolah tua Yang kini sudah ditinggalkan Aku sudah memiliki Anak dua Dan juga istri satu Sewaktu bekerja Sebagai satpam Ada banyak pengalaman horor Yang ku alami Waktu itu Masih tahun 90an Tepatnya bulan Juni Aku bekerja Pada saat malam hari Atau Bisa saja Yang kalian kenal Dengan Sif Malam Saat itu Aku masih junior Dan aku bekerja Bersama seniorku Yang mendapatkan Sif Malam juga Kami beranggotakan Empat orang Yang bernama Ya Yang pertama Pak Abdul Pak Ali Pak Imbron Dan juga aku sendiri Tengah malam pun tiba Seniorku Pak Abdul ini Dan juga Pak Imbron Segera memberikan tugas Untuk mengelilingi sekolah itu Kami sebuah memiliki Bosco masing-masing Karena ukuran Sekolah tua itu Besar sekali Jadi kami harus Berpencar mengelilingi Sekolah itu Pak Imbron memutuskan Untuk pergi bersamaku Untuk ke bagian utara sekolah Sementara Pak Abdul Dan juga Pak Ali Pergi ke arah Selatan sekolah Lalu Kami pun berangkat Secara berkelompok Ketempat Bosco Kami masing-masing Waktu itu Setelah kami Sampai di daerah Bosco kami Kami belum Merasakan apapun Sampai akhirnya Waktu Telah menunjukkan Pukul 2 pagi Suasana semakin dingin Dan juga mencekam Dimana Aku merasa Kalau kami berdua Sedang diawasi Oleh banyak orang Waktu itu Pak Ali bilang Mer Aku mau pergi ke WC dulu ya Kamu tunggu disini Oh Iya iya Pak Silahkan Pak Jawabku Dengan kesunyian Dan keheningan Yang menemani Baru saja Beberapa detik Setelah Pak Ali ini Ke WC Tiba-tiba Pak Ali ini Datang dari arah belakang Loh Kok Bapak cepat sekali Pak Ujarku Pak Ali pun Melihatku Dan juga bilang Aku kalau pipi Sebentar aja kok Jawab Pak Ali Dengan ekspresi murung Oh Oke lah Ayo Pak Kita lanjut Kelilingnya Tanpa pikiran Yang aneh-aneh Aku dan juga Makhluk Yang aku kira Pak Ali ini Kemudian pergi Mengeliling sekolah Aku dan juga Pak Ali pun Segera berangkat lagi Menuju Ke dalam gedung Entah kenapa Aku merasakan Hawa yang sangat Tidak enak Dari belakangku Seketika aku pun Kemudian melihat Ke arah belakang Dan aku tidak melihat Apapun Kecuali Pak Ali ini Sesampainya Di aula sekolah Tiba-tiba Bulu kutuku ini Berdiri Hawa malam itu Semakin Mencekam Aku beranikan diri Untuk melangkah Pergi Lebih masuk lagi Kedalam aula itu Sampai akhirnya Aku melihat Seorang siswi Yang menggunakan Baju sekolah putih Abu-abu Melintas di antara Lorong aula Menuju pintu keluar Aku pun Segera mengejar Siswi tersebut Takutnya Itu adalah orang Saat aku Mencari anak itu Aku melihat Kalau setelah Bagian lorong Yang dilewati oleh Siswi tersebut Adalah WC perempuan Seketika Aku merasa Takut Dengan apa Yang aku lihat Aku pun Membalikan badan Untuk melihat Pak Ali Namun Pak Ali Sudah tidak ada Di belakangku Loh Pak Ali kemana Toh Dengan rasa takut Aku lari Sambil membaca doa Tiga menit Aku berlari Rasanya Ada banyak orang Yang mengejarku Tapi aku Hiraukan saja itu Dan kemudian Lari saja Sampai keluar gedung tersebut Setelah itu Aku takut Dan bingung Mencari Pak Ali Lantas Aku segera pergi Ke WC Tempat Pak Ali Tadi pergi Pada saat Aku mencari Pak Ali Tiba-tiba Ada orang Yang menepuk Belakangku Dan aku pun Tergajut Ternyata Orang yang menepuk Bundaku adalah Pak Abdul Dengan Pak Imron Dan juga Pak Ali Kamu itu Jangan pergi sendirian Disini tuh Bahaya tau gak Bilang Pak Abdul Pada kala itu Oh iya pak Maaf pak Tadi aku masuk Kedalam gedung Bersama Pak Ali Ujarku Seketika Pak Ali ini Terkejut Dan berujar Kamu ini Gak usah Ngawur kamu Aku ini Tadi itu Sampai nyariin Kamu ke arah selatan Sekolah loh Ujarnya Sambil membentaku Loh Jadi Tadi yang ikut Sama aku Siapa toh Ujarku dengan Raut wajah Kebingungan Ah Sudah-sudah Ini sudah pagi Sudah jam tiga Lebih baik Pak Amir Jangan cerita Kalau kita ini Masih disini Takutnya kita malah Manggil penunggu disini Ujar Pak Abdul Oh iya pak Maaf pak Jawabku Setelah itu Kami kembali ke posko 1 Dan membuat kopi Untuk menghalau Rasa kantuk Kamu tadi Kenapa bisa sampai Masuk ke dalam gedung Kan kita patroli Di luar Bukan di dalam Tanya Pak Abdul Kepada aku Aku yang mendapat Pertanyaan tersebut Dia akhirnya Menceritakan secara rinci Tentang apa yang terjadi Selama aku ada Di dalam gedung itu Semua pun Kebingungan Dengan ceritaku Lalu Pak Abdul Menceritakan tentang Apa yang terjadi Dengan sekolah ini Kalau dulu Sekolah ini Bagas tempat Pembantean Bangsa Jepang Terhadap bangsa Indonesia Waktu masih Jaman penjajahan Dulu juga Sekolah ini Pernah digunakan Untuk menampung Anak-anak dari Jepang Untuk bersekolah Di Indonesia Tapi banyak murid Yang mati Karena perang tersebut Kemudian sekolah ini Ditutup pada tahun 1995 Pak Abdul Juga menjelaskan Bahwa itu Juga adalah Resiko menjadi Seorang satpam Serta Pak Abdul Juga mengingatkan Sebelum Berangkat kita Semua ini Harus berdoa Menurut agama Dan keyakinannya Masing-masing Setelah berbincang Tentang kejadian Yang ku alami Kami pun memutuskan Untuk pulang Ke rumah masing-masing Karena hari Sudah terang Setelah itu Aku merasa Agak lega Setelah keluar Dari sekolah tersebut Dan bisa sampai Di rumah Dengan selamat Singkat ceritanya Dengan berjalannya Waktu Aku sudah terbiasa Dengan kejadian-kejadian Aneh Yang ada di sekolah ini Setelah Sekitar Tiga tahun lebih Tepatnya pada Bulan Agustus Aku dan juga Temanku Pak Imron Sudah menjadi senior Karena Pak Abdul Sudah pindah pekerjaan Dan Pak Ali Sudah berhenti Menjadi satpam Artinya Aku dan juga Pak Imron Mengambil jabatan senior Untuk shift malam Tahun ini Kami pun Ditugaskan Untuk merekrut Anggota baru Pada waktu itu Setelah aku Berusaha Mencari kesana Kemari Akhirnya Aku mendapatkan Tiga orang Untuk jaga malam Dan semua Sudah bersedia Untuk menanggung Resiko Dari semua Persyaratan Yang aku berikan Kepada mereka Sebut saja Iwan Ilham Dan Jamil Semua nama Sudah disamarkan Mereka sebelumnya Bekerja di proyek Jalan Karena proyek itu Sudah selesai Akhirnya Mereka ini rela Menjadi satpam Di gedung ini Mereka juga Rata-rata Sudah berkeluarga Dan juga Ada yang Sudah menjadi Tulang punggung Keluarga Yang mau Tidak mau Yang mereka harus Mencari pekerjaan Apapun itu Yang penting halal Untuk bisa Mencukupi Kebutuhan Keluarga mereka Singkat ceritanya Akhirnya tugas Mereka pun Dimulai Aku menjelaskan Tentang Aturan yang Tidak boleh Dilakukan Dan apa Yang boleh Dilakukan Pada saat Berada di Daerah Gedung sekolah Angker tersebut Dan akhirnya Mereka setuju Setelah itu Aku membagi Tim Untuk Ke utara Dan ke selatan Dimana Aku membagi Kelompok Untuk Ke posko Masing-masing Kelompok Yang akan Ke utara Yaitu Aku Ilham Dan Jamil Sementara itu Kelompok Selatan Ada Imbron Dan juga Iwan Setelah itu Kami pun Sempatkan Untuk Mengobrol Ringan Terlebih dahulu Untuk mengisi Kekosongan Sampai Akhirnya Tidak terasa Waktu sudah Berjalan cepat Dari yang tadinya Jam 9 Sudah menjadi Jam 12 Malam Dan tugas Pun Dimulai Tapi Tapi Sebelum Memulai Kami ini Semua Segera Berdoa Dan Setelah Itu Langsung OTW Ketempat Posko Kami Masing-masing Setelah Sampai Di Posko Utara Aku Merasakan Perasaan Tiga Tahun Lalu Yang Dimana Sangat Dingin Sekali Dan Juga Mencekam Dimana Rasanya Aku Merasakan Lebih Banyak Orang Yang Mengawasi Kami Tapi Aku Tidak Memikirkan Hal-hal Semacam Itu Dan Tidak Boleh Memberitahu Mereka Karena Takutnya Mereka Akan Merasa Ketakutan Jadi Kami pun Duduk Di Dekat Parkiran Dalam Sekolah Sambil Ngopi Dan Main Catur Setelah Sekitar Jam Satuan Aku Bilang Ke Mereka Kalau Aku Mau Pergi Ke WC Jamil Ilham Aku Mau Pergi Ke WC Dulu Ya Kalau Ada Apa-apa Datang Saja Ke WC Yang Itu Ujarku Sembari Menuju Ke WC Yang Ingin Ku Masuki Oh Oke Pak Setelah Aku Sampai Di WC Aku Pun Buang Air Kecil Di Toilet Awalnya Aku Tidak Mendengarkan Suara Apapun Didekat WC Kecuali Suara Hewan Malam Yang Saling Bersahutan Tapi Setelah Aku Selesai Buang Air Kecil Seketika Aku Ini Mendengarkan Seperti Suara Semacam Benda Jatuh Di Sekitar Pintu WC Tersebut Yaitu WC Sebelah Lebih Tepatnya Saat Aku Memeriksa Memang Tidak Ada Orang Sama Sekali Di Sana Tapi Aku Merasakan Hawa Yang Benar Benar Mengerikan Sampai Belukuduku Ini Berdiri Semua Aku Pun Otomatis Langsung Membaca Doa Karena Aku Sudah Benar Takut Tidak Mau Ambil Resiko Yang Besar Lantas Aku Bergegas Pergi Dari Toilet Itu Dan Kembali Ke Posko Sesampainya Di Posko Aku Tidak Melihat Siapapun Berada Di Sana Loh Kok Mereka Berdua Menghilang Ujarku Sambil Kebingungan Dan Aku Pun Khawatir Takutnya Mereka Mengalami Hal Yang Sama Dengan Ku Seperti Tiga Tahun Lalu Kemana Mereka Berdua Ini Jangan Sampai Kejadian Itu Terulang Lagi Saat Aku Mencari Ke Berbagai Sudut Ruangan Sampai Akhirnya Aku Sangat Tergejut Ketika Melihat Jejak Kaki Yang Perlumuran Darah Berada Di Lantai Gedung Itu Duh Gusti Tolong Habamu Ini Gusti Ujarku Dengan Tubuh Yang Bergetar Aku Memberanikan Diri Untuk Melangkah Dan Segera Menelusuri Jejak Kaki Tersebut Alangkah Tergejutnya Aku Melihat Ya Di Dalam Sebuah Ruangan Kelas Yaitu Kalau Jamil Tidur Di Dalam Kelas Itu Tapi Anehnya Aku Melihat Kalau Ruangan Kelas Itu Terbuka Lebar Dan Lampunya Menyala Loh Lampunya Kok Menyala Bukannya Lampu Di Kelas Ini Mati Ya Aku Pun Segera Masuk Ke Kelas Itu Baru Tiga Langkah Ku Memasuki Kelas Seketika Aku Benar Benar Dibuat Terkejut Tiba Tiba Lampu Itu Secara Mendadak Mati Loh Gimana Ini Ujar Ku Terkejut Sembari Menyalakan Senter Untuk Melihat Siapa Yang Duduk Untung Senternya Gue Bawa Gak Dititipin Saat Aku Menyorot Lampu Ke Meja Dimana Aku Melihat Jamil Tidur Tadi Alangkah Terkejutnya Aku Tidak Melihat Jamil Atau Siapapun Berada Disitu Aduh Perasaan Aku Melihat Si Jamil Tadi Apa Cuma Perasaanku Saja Wujarku Sembari Kebingungan Situasi Disana Sangat Sunyi Sekali Tidak Terdengar Apa Apa Selain Suara Langkah Kakiku Sendiri Setelah Itu Aku Berjalan Keluar Kelas Dan Tiba Tiba Aku Merasakan Ada Seseorang Yang Mengikutiku Dari Belakang Aku Berfikir Kalau Itu Hanya Angin Saja Lantas Aku Pun Melanjutkan Langkah Ku Bismillah Tiba Tiba Ada Yang Memegang Pundaku Dan Aku Menengok Ke Belakang Tapi Anehnya Tidak Ada Siapa Siapa Ya Allah Siapa Lagi Itu Aku Merasa Sangat Merinding Sekali Buru Aku Berlari Ke Pintu Di Sebelah Kiri Gudang Tersebut Sesamanya Aku Di Pintu Luar Gedung Aku Melihat Si Jamil Dan Si Ilham Yang Masih Duduk Di Parkiran Sambil Bermain Catur Loh Itu Mereka Masih Di Sana Ujarku Kebingungan Karena Tadi Aku Melihat Jamil Ada Dalam Gedung Aku Lantas Menghabiri Mereka Dan Aku Bertanya Kepada Jamil Jamil Kamu 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 Tadi Tadi Masuk Kedalam Gedung Sekolah Ini Ya Ujarku Sambil Tergajut Dan Dia Pun Menjawab Enggak Kok Pak Aku Dari Tadi Disini Memangnya Kenapa Oh Enggak Enggak Ujarku Sambil Menutupi Kejadian Yang Baru Saja Terjadi Menimpa Aku Singkat Ceritanya Sudah Sampai Jam 3 Subuh Waktu Patroli Kami Pun Selesai Dan Kami Memutuskan Untuk Pulang Lebih Awal Karena Aku Sudah Merasa Tidak Enak Dengan Suasana Di Gedung Itu Awalnya Aku Merasa Kalau Para Penunggu Di Sekolah Tersebut Tertarik Kepadaku Makanya Hanya Aku Yang Selalu Saja Diganggu Oleh Mereka Tapi Aku Hiraukan Saja Karena Aku Ya Tahu Aku Adalah Seorang Satpam Yang Pemberani Jadi Aku Harus Siap Menanggung Semua Risikonya Berbagai Hal Aneh Sudah Aku Alami Mulai Dari Dibawa Ke Alam Mereka Dijahili Mereka Sampai Aku Benar-benar Diganggu Saat Lagi Jaga Malam Tapi Aku Biarkan Saja Pada Malam Itu Seperti Biasanya Kami Melakukan Ritual Yaitu Berdoa Sebelum Melakukan Ronda Atau Keliling Sekolah Tersebut Supaya Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Setelah Kami Selesai Berdoa Kami Pun Kembali Membagi Kelompok Tapi Kali Ini Yang Pergi Ke Utara Hanya Aku Dan Jamil Sementara Sisanya Akan Pergi Keselatan Jadi Setelah Kami Sampai Di Tempat Ronda Atau Pos Kami Masing-masing Aku Awalnya Merasa Sangat Hangat Sekali Entah Kenapa Tidak Seperti Biasanya Aku Merasa Tidak Diperhatikan Oleh Banyak Orang Seperti Hari-hari Sebelumnya Tapi Kali Ini Aku Tidak Merasakan Hal-hal Yang Tidak Aneh Di Sekitar Sekolah Tersebut Entah Kenapa Rasanya Seperti Tidak Biasanya Ketika Berada Di Daerah Itu Aku Pun Tidak Menghiraukan Hal Tersebut Dan Melanjutkan Patroli Gedung Itu Singkat Ceritanya Juniorku Jamil Sedang Tertidur Lelap Di Pos Ronda Utara Aku Juga Ingin Bawang Air Kecil Pada Waktu Itu Jadi Aku Membangunkan Jamil Supaya Ada Orang Yang Menjaga Pos Ronda Setelah Itu Kemudian Aku Langsung Pergi Ke WC Atau Toilet Di Sana Saat Aku Pergi Tiba Tiba Aku Merasakan Hawa Dingin Yang Lebih Ekstrim Daripada Biasanya Dimana Detak Jantungku Rasanya Ingin Copot Ketika Merasakan Hawa Tersebut Aku Pun Terus Melangkah Mendekati WC Saat Aku Membuka Pintu WC Benar Saja Ada Bekas Tapak Kaki Berdarah Seperti Kejadian Beberapa Waktu Lalu Saking Takutnya Aku Lebih Memilih Untuk Kembali Dan Menahan Kencingku Saat Ku Berbalik Badan Aku Melihat Kalau Di bawah Ada Jejak Darah Yang Berasal Dari WC Tersebut Ya Allah Selamatkanlah Aku Ya Allah Aku Pun Lari Terbirit Sembari Terus Membaca Doa Saat Sudah Ada Di Perempatan Lorong Sekolah Dengan Pintu Keluar Aku Dibuat Terkejut Dengan Perempuan Berbaju Merah Sedang Menangis Di Ujung Lorong Aku Pun Sambil Membaca Doa Maju Perlahan-lahan Untuk Keluar Dari Pintu Yang Menuju Ketempat Pos Ronda Yang Terletak Di Luar Gedung Saat Aku Sudah Sampai Di Pintu Tiba-tiba Aku Merasakan Tubuhku Seperti Ditarik Ke Belakang Dan Dihembaskan Ke Belakang Ternyata Benar Saja Aku Diajak Bermain Oleh Makhluk Tersebut Saat Berusaha Untuk Lari Bundaku Terasa Sangat Berat Dengan Tubuh Yang Bergetar Aku Terus Berusaha Melangkah Dan Terus Membaca Ayat Kursi Dengan Nada Membentak Makhluk Ini Tiba-tiba Saja Makhluk Ini Seperti Merasakan Terbakar Telinganya Dan Saat Itulah Aku Melihat Kalau Dari Kepala Si Makhluk Ini Terlihat Tetesan Darah Di Bagian Kuping Dengan Jelas Aku Melihat Makhluk Mengerikan Itu Sudah Kuh Ketahui Kelemahan Makhluk Itu Aku Terus Membaca Ayat Suci Al-Quran Tempat Di Sampingnya Hingga Akhirnya Maluk Itu Berhenti Ucarnya Berteriak Sembari Menangis Terisak Kenapa Kamu Mengganggu Ku Ujarku Dengan Marah Maluk Itu Hanya Tertawa Aku Pun Merasa Sangat Ketakutan Dengan Tekad Yang Kuat Aku Pun Lari Menjauh Dari Maluk Itu Langkah Belum Sampai Di Depan Pintu Tapi Tiba Tiba Pintu Itu Terbuka Dengan Lebar Di Balik Pintu Yang Terbuka Terpambang Dengan Jelas Sebuah Lautan Yang Merah Akan Darah Wah Tiba Tiba Maluk Itu Ditarik Ke Belakang Oleh Maluk Yang Ada Di Balik Pintu Itu Seketika Handing Dan Aku Langsung Kembalik Ke Pos Ronda Atau Ketempat Jamil Berada Setelah Kejadian Itu Aku Merasa Sudah Cukup Aku Berada Di Dalam Pekerjaan Ini Jadi Aku Kemudian Memutuskan Untuk Keluar Dari Pekerjaan Satpam Ini Untuk Di Keesokan Harinya Dan Cerita Pun Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyikah Video Kali Ini Dan Cerita Kali Ini Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Men Support Channel Ini Juga Jadi Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Channel Ini Dan Juga Jangan Lupa Nyalakan Tumpah Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Terima Kasih Kurang Lebih Maaf Video Ini Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh